Jasad dalam karung di Tanara, cinta terlarang paman dan keponakan berujung pembunuhan. Kasus pembuangan jasad di dalam karung di Tanara Kabupaten Serang akhirnya terkuat. Adi tersangka pembunuhan Junaesih ternyata masih memiliki hubungan darah. Kendati demikian cinta membuat mereka gelap mata dan memutuskan untuk hidup bersama, hingga melahirkan dua orang anak dari hubungan keduanya. Adi sendiri merupakan paman dari Junaesih korban pembunuhan yang jasadnya dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke pinggir jalan raya Laban Cerucuk Kampung Jonjing Kecamatan Tanara Kabupaten Serang Provinsi Banten. Hubungan yang tak mendapat restu keluarga itu akhirnya membuat keduanya hengkang dari rumah dan memutuskan mengontrak di wilayah Kampung Jati Lio Desa Jatwaringin Kecamatan Mau Kabupaten Tangra. Mereka sudah menjalani asmara terlarang sejak lima tahun silam. Di tengah perjalanan asmara mereka, Junaesih sering kesal dengan Adi karena dinilai kurang bertanggung jawab terhadap keluarga untuk membesarkan buah hati mereka. Puncak drama hubungan keduanya terjadi pada Jumat 29 Juli 2022, dini hari ketika bayi mereka menangis lapar. Adi meminta Junaesih menyusui sang anak, namun tidak menghiraukan permintaan Adi. Dalam agama Islam, ada istilah mahram atau orang-orangnya yang diharamkan untuk dinikahi. Salah satunya, mahram karena nasab atau keturunan. Kasus yang menimpa Adi dan Junaesih termasuk dalam kategori ini. Seseorang tidak boleh menikah dengan saudara sekandung, anak kandung, paman bibi, keponakan, dan seterusnya. Generasi nenek ke atas atau anak cucu hingga generasi ke bawah. Sementara tersangka masih memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan korban yang adalah paman kandungnya. Semacam ada sanksi sosial hubungan terlarang paman keponakan tidak mendapat restu keluarga ketika sang paman menikahi keponakannya sendiri. Hari ini Poda Barton akan dilengkiri informasi publik tentang pengungkapan kasus pembunuhan dengan tingkat kesulitan yang awalnya cukup tinggi. Karena jasad yang ditetapkan ditunjukkan sampah pinggir jalan di Desa Cerusuk Tanara, Kalu Padang Serang, itu belum bisa dikenali dan pada saat ITKP masih terbunuh dalam karun bonik. Ditreskrip Polda Banten, dalam hal ini subjit resmok bersama dengan penyidik dari Satreskrim Polda Serang, menggunakan Scientific Crime Investigation atau SCI berbasis pada Face Recognizer yang alatnya ada di Direktur Keselesaikan Kriminal Umum, kita sudah mengetahui siapa orang ini. Banten News melaporkan dari Kota Serang. Terima kasih telah menonton!